Nah sebenarnya untuk PKWT itu kan ada beberapa metode, jadi PKWT sekali lagi jangan dipukur rata, jadi PKWT itu semuanya rata. Kita lihat dulu, kita sortir dulu apakah itu berdasarkan jangka waktunya atau itu pekerjaan tertentu atau berdasarkan pekerjaan tidak tetap. Selesaian pekerjaan tertentu, kita harus sortir dulu. Nah jika jangka waktunya itu penyesuaian tidak terlalu lama, itu kan maksimal 5 tahun dan tidak lebih berpanjang 5 tahun. Jadi bisa dalam setahun, 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 dengan maksimal 5 tahun. Karena di dalam Undang-Undang Cita Kerja tidak didetailin apakah perjanjian pertama itu 5 tahun, perjanjian 2 berapa tahun, itu cuma maksimal 5 tahun sih. Dalam sekali cycle itu 5 tahun. Jadi bisa aja dalam arti setahun, 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 sampai 5 tahun dan sampai 5 tahun lagi. Tapi kita harus dilihat lagi apakah ini pekerjaannya apa dulu. Kalau misalnya pekerjaannya itu tidak membutuhkan 5 tahun, misalnya membutuhkan langsung kontrak 10 tahun, misalnya kayak konsultan, kayak freelancer yang untuk projek yang nilainya misalnya untuk durasinya 7 tahun, ya lebih baik menggunakan selesainya pekerjaan tertentu, yang sifatnya sementara. Karena dia kalau di dalam posisi pekerjaan ada struktural dan fungsional, mungkin bisa diatur dalam pekerjaan untuk bersifat fungsional. yang advisory, bisa aja langsung dikit, langsung 7 tahun bisa, berdasarkan kesepakatan sih. Tapi yang paling penting kuncinya kan dikompensasinya sebenarnya, kuncinya dikompensasinya.